Halo selamat datang, selamat datang kembali di Autoproject YouTube channel Nah kembali lagi di rekan-rekan kalian segmen terbaru di channel youtube-nya Autoproject Yaitu Ngotop alias Ngobrol Seputa Otomotif Sesuai dengan namanya, karena di segmen kali ini kita bakalan ngebahas banyak hal dari dunia otomotif Yang tentunya udah kita simpulkan ataupun kita sampaikan kepada kalian di sahabat oto Nah juga nih di video kali ini kita bakalan ngebahas nih Mobil Masa Depan Wow, kenapa ya disebut Mobil Masa Depan? Walaupun Mobil Masa Depan dan dikenalkan di tahun 2022 lalu Tapi ternyata mobil ini nggak akan rilis di tahun 2023 Nggak kira kenapa ya sahabat oto Padahal nih mobil ini udah digadang-gadang menjadi pesaing dari Honda Brio dan juga IG-nya nih sahabat oto Jadi ini melalui kembangan untuk kita bahas Karena itu langsung aja kita bahas di MOTO Ngobrol Seputar Otomotif Nah mobil yang tadi disebut sebagai Mobil Masa Depan itu adalah Daihatsu Aila Ewi nih sahabat oto Nah kenapa sih mobil ini disebut sebagai Mobil Masa Depan? Karena mobil ini akan dikeluarkan dengan model mesir listrik Wow, kira-kira gimana ya Daihatsu Aila ini akan dikeluarkan dalam model listriknya nih sahabat oto Nah sebenarnya nih tapi Daihatsu Aila ini dikenalkan pada Gaikindo, Indonesia International Auto Show atau yang disebut dengan Gias pada tahun 2022 lalu Pada saat itu Daihatsu Aila ini dikenalkan dalam bentuk konsep yang masih dikembangkan Tapi kita bertanya gak sih kenapa sih Aila yang dikembangkan sebagai Mobil Listrik? Karena nih ternyata Daihatsu Aila ini merupakan Mobil LCGC pertama yang dikembangkan oleh Daihatsu nih sahabat oto Pihak dari asli Daihatsu Motor itu udah memastikan bahwa Daihatsu Aila Evi ini tidak akan rilis di tahun 2023 ini nih sahabat oto Mereka mengatakan nih bahwa mobil elektrik ini masih dalam proses pengembangan Tapi problemnya sebenarnya disini dimana nih sahabat oto Apakah di menu yang kurang atau proses developmentnya yang memang memakan waktu yang sangat panjang Bahkan nih Daihatsu sendiri juga menyadari nih mobil listrik ini lagi gencar-gencarnya di tanah air Lagi peningkatannya pesat banget nih permintaannya untuk mobil ini Karena kita dilihat nih ke belakang itu ada mulai air Evi Ada Zenix Hybrid dan juga ada air NIC nih sahabat oto Ini mobil ini memang lagi laku-lakunya di Indonesia Lagi banyak-banyaknya dan juga mendorong masyarakat secara gak sadar Untuk membeli mobil yang hybrid ataupun bermasih listrik nih sahabat oto Nah kira-kira apa sih kendalanya ataupun apa sih problemnya Kenapa Aila Evi ini tidak berani dirilis di tahun 2023 ini Ternyata pihak Daihatsu sudah mengeluarkan pernyataan terkait hal ini sahabat oto Nah ternyata nih alasan mereka untuk tidak mengeluarkan ataupun merilis Daihatsu Aila Evi pada tahun ini Adalah dikarenakan nilai jualnya yang masih sangat tinggi nih sahabat oto Karena nih baterainya juga masih sangat mahal Nah ini juga alasan yang cukup masuk akal sebenarnya Karena nih kalau kita lihat nih dari buling air Evi saja Dengan ukuran yang ada saat ini itu dibanderol dari harga 238 juta hingga ke 311 juta Terus ada Aini V yang dibanderol dari harga 748 juta hingga harga 859 juta nih sahabat oto Nah kalau misalnya nih mobil di kelas LCG sih dibanderol dengan harga yang mahal Menurut mereka ini cukup tidak mengalih di mata masyarakat Indonesia Tapi kira-kira gimana ya strategi dari Daihatsu untuk membangkas harga Sehingga ini disiap bersaing ketika rilis nantinya nih sahabat oto Ini kita tunggu aja gimana strategi mereka selanjutnya ke depannya gimana Apakah benar-benar akan rilis atau ada strategi lain Kita tunggu aja nih sahabat oto Oke dari pembahasan-pembahasan sebelumnya Kira-kira udah ada gak sih yang penasaran gimana sih kira-kira spesifikasi Dan juga bentuk dari mobil Daihatsu Aila Evi ini nih sahabat oto Memang sih informasi mengenai spesifikasi ini masih sedikit banget Tapi udah rilangkum beberapa informasi-informasi Yang tentunya auto project akan bagikan ke sahabat oto semua Tapi sebelumnya tuh kita saksikan dulu nih Cuplikan dari mobil Aila Evi Design eksterior Aila Evi versi konsep yang futuristik ini Tidak memiliki grill depan dan ditambah dengan aksen elected yellow Perbedaan Aila biasa dan Aila Evi adalah pada bagian atap Sudah dibalut dengan two-tone atau warna atap yang berbeda dengan warna badinya Padahal bagian bumper belakang juga diubah dengan desain lebih simpel dan futuristik dengan aksen metal Bagian ta-like juga menggunakan lampu full LED dengan aksen warna badinya Turning light belakang pada mobil ini juga sudah menggunakan sequential turning light Mobil Aila Evi sudah menggunakan digital rear mirror yaitu kamera digital yang dipasang dan Ditampilkan melalui dua layar informatif di bagian kanan dan kiri dashboard mobil ini Dehatsu Aila Evi juga menggunakan velg berukuran 17 inch dari Dehatsu Roki yang sudah diberikan aksen elektrik yellow Di bagian interior, mobil ini telah menggunakan full digital speedometer dan rotary dial shifter Selain itu, mobil ini juga memiliki engine start dan stop button Untuk spesifikasi elektrik motor dari mobil Aila Evi ini terdiri dari baterai berkapasitas 32 kWh Maksimal power sebesar 80 HP Maksimal torch sebesar 223 Nm Dan lampu menempuh jarak maksimal 200 km Pada bagian setir, terdapat tombol untuk audio series switch, bluetooth telepon, dan voice command Dan salah satu fitur unik lainnya pada mobil Aila Evi adalah pada bagian pintu belakang yang tidak memiliki handle yang terlihat dari luar Pintu tersebut bisa dibuka dari luar dengan kapasitif touchpad Sekian pembahasan kita mengenai Dehatsu Aila Evi ini di Saman Oto Yang memang sudah dipastikan tidak akan rilis di tahun 2023 Tapi apakah ini akan rilis di tahun 2024? Kita tidak pernah tahu, kita tunggu saja bagaimana strategi selanjutnya dari pihak Dehatsu nya di Saman Oto Informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Kalau gitu kita jumpa lagi di video selanjutnya Hanya Deh, ngotot, ngobrol seputar, otomotif Bye-bye Sub indo by broth3rmax